Serigala ingin menjadi Raja Hutan Setelah sang monyet sakti itu dikalahkan oleh elang penguasa angkasa, keadaan di hutan itu kini menjadi sangat tenang dan damai. Semua hewan kembali melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Namun, keadaan itu tidak berlangsung lama, karena kini datanglah seekor serigala yang memiliki kesaktian yang sama dengan monyet. Hanya saja, serigala ini lebih rakus dan lebih kejam. Pada suatu hari, ada seekor ayam bersama anak-anaknya yang sedang makan. Dari balik sebuah pohon, muncullah serigala itu. Sebelum memangsa ayam, ia menghancurkan kandang yang ditempati ayam. Ayam lalu berteriak minta tolong dan datanglah seekor landak yang hendak menolong ayam. Namun, sebelum landak itu mendekati serigala, sang serigala meruarkan kesaktiannya dengan menyiup ke arah landak. Landak pun tiba-tiba terbakar dan mati. Ayam bersama anak-anaknya dengan cepat menyelamatkan diri. Di tempat lain, saat burung hantu sedang tidur di atas pohon, serigala menghampirinya. Ia memanjat pohon itu dengan sangat cepat dan menjemlah menjadi singa yang sangat menyeramkan. Ternyata, sudah lama serigala itu ingin menjadi raja hutan. Ia menyebar teror dan ketakutan kepada hewan-hewan lain dengan kesaktiannya. Hal itu dilakukan agar terdengar sampai ke raja hutan, yaitu harimau. Semua hewan di sana tampak sangat kebingungan dengan keadaan ini. Mereka berpikir, setelah monyet sakti yang tamak itu mati di tangan elang, maka keadaan hutan akan damai. Namun, kini mereka kembali merasakan ketakutan terhadap serigala yang mencuri kesaktian monyet. Dalam suasana penuh ketakutan, para hewan berkumpul membicarakan serigala jahat yang ingin menjadi raja hutan. Lalu, dari manakah kesaktian serigala itu didapat? Pertanyaan itu masih belum terjawab. Sampai suatu ketika, datanglah seekor kura-kura yang menghampiri para hewan itu. Maafkan aku ikut memotong pembicaraan kalian. Dan, aku hanya ingin memberitahukan sesuatu yang mungkin berguna untuk mengatasi keadaan yang tidak baik ini. Silahkan, wahai kura-kura. Kami sangat senang jika kau ikut memberikan masukan untuk mengatasi keadaan ini. Begini, sewaktu dulu sang elang mengalahkan monyet yang menjelma menjadi ular, bagian kepala ular itu tidak ikut dimakan oleh elang. Nah, sekarang serigala yang sedang mengincar kesaktian monyet memanfaatkannya. Apa maksudnya kura-kura apakah dengan memakan kepala ular itu, kesakitan monyet berpindah kepada serigala? Betul, karena sejak awal, serigala memiliki niat untuk mendapatkan kesaktian itu dengan niat jahatnya. Lalu, bagaimana caranya mengalahkan serigala itu? Pujilah serigala itu setinggi langit. Lalu mintalah agar ia mau masuk ke lubang tikus yang paling dalam. Keesok harinya, seekor tikus yang diminta oleh para hewan dengan keberaniannya memanggil serigala. Tidak lama kemudian, muncullah serigala dengan kesombongannya. Wahai Raja Hutan yang Sakti, aku ingin sekali menjadi sahabatmu, agar aku tidak lagi menjadi incaran para kucing. Serigala pun sangat senang sekali, karena tikus memanggilnya dengan Raja Hutan. Aku memang Raja Hutan. Apakah hewan-hewan lain sudah menganggapku sebagai Raja Hutan? Tentu saja. Hanya saja para hewan lain memintaku supaya kau memperlihatkan kesaktiannya. Tapi mereka tidak berani menemuinmu. Apa yang ingin kalian lihat dari kesaktianku? Bisakah kau mengikutiku dengan masuk ke lubang tanah? Ah, tapi tidak mungkin. Badanmu kan besar. Merasa ditantang seperti itu, serigala pun marah. Tanpa berpikir panjang lalu berkata, Sekarang kau masuk dulu ke lubang tanah itu. Aku akan mengikutimu dari belakang. Kalian pikir aku tidak bisa? Dengan kesaktiannya, serigala merubah badannya menjadi kecil. Tikus segera masuk ke dalam lubang, Lalu serigala mengikutinya tanpa curiga. Setelah berada di lubang tanah yang paling dalam, Tikus segera berlari dengan cepat menuju jalan keluar yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Sementara itu, serigala masih tertinggal jauh di dalam tanah. Setelah tikus berada di luar dan aman, Para hewan yang sudah bersiap-siap segera menutup lubang itu dengan batu-batu lalu menginjak-injaknya. Akhirnya, serigala sakti itu pun mati terkubur di dalam lubang tikus yang paling dalam. Para hewan bersorak dan berterima kasih kepada kura-kura yang dengan kecerdikannya menjadikan hutan ini menjadi aman dan damai kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.